Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal-soal ujian nasional biologi SMA Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang soal yang terkait tentang hukum Hardy-Wenberg dalam kasus albino Jadi soalnya adalah sebagai berikut Pada suatu daerah dengan 10.000 penduduk, terdapat 4% warga yang albino Maka perbandingan jumlah orang yang berkulit normal homozygot dan heterozygot secara berurutan adalah Adik-adik, disini ada pun hukum Hardy-Wenberg yang kita ketahui disini adalah P plus Ki ini sama dengan 1 Dimana jika P plus Ki sama dengan 1 ini kita kuadratkan, maka kita akan peroleh P kuadrat plus 2P Ki plus Ki kuadrat ini sama dengan 1 Jadi kita nanti akan menggunakan rumus ini adik-adik Adik-adik, selanjutnya penjelasan dari setiap rumus ini adalah Dimana untuk P kuadrat itu merupakan orang normal Tetapi yang homozygot adik-adik Selanjutnya, jika 2P Ki ini mencerminkan adalah normal Orang-orang yang normal, jumlah orang yang normal, tetapi heterozygot Jadi gennya itu nanti heterozygot Pasangan gennya heterozygot Selanjutnya, untuk Ki kuadrat ini adalah nanti jumlah orang yang positif terkena albino Oke, nah adik-adik pada soal ini kita ketahui bahwa disini terdapat 4% warga yang albino Maka disini dapat kita gunakan Ki kuadratnya adik-adik Jadi disini Ki kuadrat sama dengan 4% Oke, selanjutnya disini kita dapat peroleh Ki sama dengan akar Dari 4 per 100 Jadi 4% kakak tulis 4 per 100 Maka disini dapat menghasilkan 0,2 Oke, jadi 4% sama dengan 0,04 Jadi akar dari 0,04 adalah 0,2 adik-adik Jadi kita sudah memperoleh Ki Selanjutnya kita akan mencari nilai P Oke Di mana disini P plus Ki ini sama dengan 1 Jadi jika kita akan mencari P Maka kita akan menggunakan rumus 1 min Ki Ya, jadi 1 min Ki-nya disini 1 min 0,2 Jadi Ki-nya kita sudah temukan 0,2 Maka P-nya adalah 0,8 adik-adik Oke, selanjutnya P dan Ki kita sudah ketahui Selanjutnya yang ditanyakan adalah Normal homozygot dan heterozygot Yang ditanyakan adik-adik Jadi disini Oke, yang ditanyakan itu adalah Normal homozygot Di mana normal homozygot ini adalah P kuadrat adik-adik Jadi P kuadrat disini adalah 0,8 dikuadratkan Jadi kita peroleh disini 0,64 Oke Tetapi ditanyakan jumlahnya adik-adik Jadi jumlahnya kita ketahui adalah 10.000 penduduk adik-adik Jadi disini kita menggunakan perkalian 10.000 dikali 0,64 Maka hasilnya adalah 6.400 penduduk Oke Selanjutnya yang ditanyakan adalah Normal heterozygot adik-adik Jadi yang ditanyakan itu adalah Normal heterozygot Jadi disini Normal heterozygot Normal heterozygot disini Memiliki rumus 2BQ Jadi sama dengan 2 dikali 0,8 Oke Dikali 0,2 Q nya 0,2 Jadi disini kita akan memperoleh hasil 0,32 Jadi disini Maaf kakak tulis di bawah Saja disini Hasilnya Adalah 0,32 Oke Tapi yang ditanyakan sekali lagi jumlahnya Jumlahnya 10.000 Seluruh penduduk Jadi disini Jumlahnya itu adalah 10.000 Dikali 0,32 Ini sama dengan 3.200 Adik-adik Penduduk Jadi kita sudah menemukan jumlah yang Penduduk normal homozygot Dan normal heterozygot Secara berurutan itu adalah 6.400 penduduk Dengan 3.200 Penduduk Adik-adik Jadi disini jawaban Yang paling tepat Adalah B Ya 6.400 Dan 3.200 Oke adik-adik Demikian penjelasan kakak Tentang Hardy Weinberg Yang terkait dengan Kasus Albino Tetap semangat Sampai ketemu lagi pada konten selanjutnya Terima kasih